buah saya ini masih apa ya tetap rasanya itu seperti waktu mungkin 5 tahun yang lalu oke hmm 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 syukur Alhamdulillah untuk rasa tetap ini sengaja untuk gambar saya tidak saya munculkan karena saya belum mandi tapi yang penting audilnya atau gambarnya blimpin jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol tombol loncengnya biar kalian tidak dapat subscribe di video ini selamat sore dulur-dulur teramikasi dimanapun jendengan berada juga selamat sore buat teman-teman sesama youtuber juga dulur-dulur subscriber saya yang saat ini kami doakan semoga semuanya diberi kesehatan kenimatan panjang umur murah rezeki baik di sore hari ini ini kami meliput kegiatan keluarga saya istri saya yang pada saat sore hari ini memutik buah blimbing yang mungkin diambil yang masak-masak karena untuk besok pagi saya akan mengikuti pawai budaya yang diadakan oleh desa salim batu bersama teman-teman sesama perangkat desa salim batu yang mungkin nanti akan di sponsori oleh pak kades jadi buah blimbing yang kami ambil di sore hari ini besok kami akan bawa untuk kegiatan kami bersama teman-teman atau perangkat desa-desa salim batu ya intinya untuk jajan lah mudah-mudahan nanti pagi karena yang namanya ikut pawai itu mungkin memakan waktu cukup lama jadi ini adalah hanya sebatas nanti untuk pengobat haus ini buah blimbingnya yang insya Allah besok besok pagi kita bawa ya memang untuk kondisi blimbing saya ini kurang begitu besar ya karena memang kemarin sempat pupuk itu sangat berkurang ya karena kami sendiri paham dengan situasi kondisi pada waktu buah blimbing saya ini mulai bunga kesulitan pupuk dia agak terlambat cara pupuknya nah ini buahnya yang mungkin insya Allah besok kita bawa nah ini ini nanti sebelum dibuka kami akan merasakan kira-kira seperti apa ini ini agak lama juga saya tidak merasakan buah blimbing saya ya mudah-mudahan masih terasa nikmat terasa segar seperti ini ya kawan-kawan ini kami mengambil video ini memang di sore hari karena kami akan juga menjaga kualitas gambar karena hp-nya ini sudah lemot jadi kalau untuk mengambil video tidak redup itu aduh sangat pengaruh aduh kemarin ini padahal sudah kami bungkus ini yang 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 busuk tidak dibungkus oke gulanas yang gede aku tidak tidak tilihan rasanya berubah nah ini kami juga ditemani peliharaan kami ini kucing ini kemanapun saya bergerak mengikuti terus ini namanya tompel yang satunya namanya cici tempat tempat nah ini insyaallah besok teman-teman perangkat desa dari salim batu bisa menikmati semua walaupun mungkin seiris dua iris syaratnya dari desa harus membawa sambal petis oke ini yang mungkin akan kami rasakan apakah wah ini kok coklat wah ini tidak busuk kena benturan nah apakah buah saya ini masih apa ya tetap rasanya itu seperti waktu mungkin lima tahun yang lalu oke eh syukur rakan tulilah untuk rasa tetap ini sengaja untuk gambar saya tidak saya munculkan karena saya belum mandi tapi yang penting audilnya atau gambarnya belimbing rasa tetap terjaga ya ya menurut cerita untuk belimbing ini kandungan vitaminnya sangat banyak sekali ini ceritanya yang ahli gisi kalau saya ini sebatas menanam nah banyak besok aku bawa ke pawai sambil makan saya ini sambil keliling keliling kebun sambil makan kebun tuh pohonnya sangat banyak ya jadi buah pohon belimbing saya ini secara fisik sudah seperti ini memang tidak semudah kurang lebih ini kalau kita ukur waktu memang sangat lama sekali ini sekurang lebih kalau ini sudah berapa ini kami disini 11 tahun berarti kurang lebih waktu saya membawa bibit ini dari Jawa itu saya baru mungkin sekitar 2 tahun jadi kemungkinan ini ya hampir kurang lebihnya 10 tahun sudah kebun saya ini ya syukur akal yang menanam masih diberikan kesehatan umur panjang umur rejeki yang mudah-mudahan kebun saya ini nanti untuk bisa kami turun temurunkan ke generasi generasi yang akan datang memang kalau kita ambil video di sore hari seperti ini memang kelihatan subur sekali tapi ya memang faktanya subur ini kita tidak tidak ada rekayasa memang subur sekali nah biasanya sih saya mengambil video ini tidak mengenal waktu entah pagi kah siang atau sore itu mungkin untuk kualitas videonya itu tidak berubah karena ini hp saya ini sudah memang lemur sekali jadi untuk pengambilan video memang rata-rata dalam bulan-bulan ini kami usahakan untuk sore hari supaya kualitas videonya atau gambar ini juga bisa ditonton dulur-dulur terasa nyaman terasa damai ini saya tetap sanggoy kalau buah belimbing kalau terasa jadi ini dulu kalau kami beli bibitnya di Jawa itu katanya sih belimbing bangkok merah tapi disini kami menyebutnya belimbing kabupaten bulungan kalimantan utara nanti kalau masalah jenis saya syukur-syukur dinas pertanian kabupaten bulungan dan juga provinsi kaltara mungkin dengan melihat video ini nanti bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk mungkin melestarikan atau membuat ikon bahwa di kabupaten bulungan kalimantan ini ada perkebunan buah belimbing yang selama ini kami memenuhi buah belimbing yang ada di pasar kota tarakan maupun kabupaten bulungan dan sekitarnya ini itu sambil promosi tapi ini namanya kan promosi kebaikan nah tidak ada salahnya sih ini promosi kebaikan karena ini adalah yang selama ini membantu untuk beli beres saya ini karena saya memang terus terang di daerah teramikasi SP5 itu jarang sekali saya menanam badi karena mungkin waktu atau memang kondisi lahan saya dari awal memang kami konsep untuk perkebunan buah jadi andalan saya memang pohon belimbing nah ini pentil-pentil baik untuk kegiatan sore hari ini mungkin kurang lebihnya seperti ini bila mana ada tutur kata yang selama ini dan yang selama saya membuat konten kurang enak mungkin dalam hal tutur kata maupun kualitas video maupun konten-konten yang kami suguhkan untuk dulur-dulur yang ada di seluruh Indonesia bahkan ada yang di luar sana kadang-kadang melihat konten saya ya saya minta maaf karena kami juga sebagai manusia tidak lepas dari salah dan benar baik kurang lebihnya seperti itu karena ini sudah sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati